Halo teman-teman kembali lagi di channel Andi Agusman Kali ini kita kembali ke segmen desain rumah Ya saya mau oprek desain rumah untuk renovasi rumah tipe 36 menjadi light honey secara low budget Tapi sebelum mulai kita intro dulu ya Ya teman-teman sebelum kita mulai lagi Jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Jadi saya sempat-sempatkan walaupun sibuk di saat-saat ini untuk mendesain rumah masa depan kami Untuk direnovasi di lahan 12 x 10 meter persegi tapi tetap dengan low budget Karena membuat video rumah ini menurut saya effortnya itu harus dua kali Dibandingkan kalau kita membuat video vlog itu sudah rekam langsung edit Kalau ini saya harus desain dulu Desain kemudian Menggambar dan kemudian baru editing Dan take seperti ini Tentunya untuk konsep rumah renovasi dengan low budget Saya tentunya juga pasti mengecilkan ukuran rumah ini sendiri Biar biayanya jadi lebih hemat Kemudian kalau saya desain itu untuk renovasinya Dari tipe 36 menjadi tipe 55 Kalau dari desain saya Ya analisa pergerakan matahari dari sisi timur ke barat Pada side Di sini dapat kita lihat pada video Cenderung pada sisi depan dan kanan Yang matahari menerpa ke bangunan Tapi matahari dari bulan Januari sampai Desember Untuk kondisi pada sore hari Nah ini bisa kita lihat pada gambar ini Cenderung berubah-ubah Tapi dominan pada sisi kiri dan depan side rumah Ya pada analisa penghawaan Saya cenderung akan menutup rumah Dan akan pull AC Pada bangunan ini Pertimbangannya karena lokasi di pinggir jalan raya Jika banyak ventilasi Yang pastinya debu Lebih banyak dan itu lebih Memakan resource Untuk rumah kita sendiri Kemudian pencahayaan Saya buat bukan-bukan pada sisi kiri Yang sedikit matahari sore Dan dominan matahari pagi Walaupun di sebelahnya Sudah ada bangunan tetap Ya untuk orientasi bangunan Pastinya kita tetap mengarah ke depan Sebagai akses utama rumah dan Point of view bangunan Ya dapat saya jelaskan disini Side existing itu tipe 36 Seperti bisa kalian lihat pada gambar Nah kemudian saya Desain menjadi tipe 55 Seperti pada gambar Nah kemudian Ini tampak atas setelah renovasi Dengan denah Lantai dasar Terdapat ruang-ruangan Nah kemudian Ini bisa tampak dari depan Sangat jelas Bentuknya kotak Plus roster sebagai ornamen Sebagai penyamar pintu utama rumah Pada samping kiri Terdapat jendela besar Untuk kamar tidur utama Dan dua jendela kamar anak Dan terdapat jendela roster Untuk kamar mandi Kemudian pada belakang Polos karena Berdempetan dengan rumah tetangga Langsung Nah sedangkan Untuk si samping Kanan Terdapat carport mobil Terdapat bukan jendela besar Dari dapur Untuk keluar masuk Menghadap taman Yang ditutupi dengan Oleh atap transparan Dan roster Pada bagian atap Dibuat dengan gaya miring Dengan talang pada bagian depan Dan pengeluaran airnya Pada sisi kiri Ya kemudian teman-teman Dapat saya jelaskan juga Bagian interior dalam rumah Kita pertama Masuk pada pintu Masuk Dibuat menjorok ke dalam Kondisi Kondisi pada Samping pintu utama Dibuat lemari Tanam pada dinding Kemudian ruang tamu Digabung dengan ruang keluarga Untuk menghemat ruangan Kemudian Kamar tidur utama Dibuat menghadap Taman pada sisi kiri Dengan lemari taman Pada sisi depan Dapur yang minimalis Menyatu dengan ruang makan Dengan tangga menyelinap Pada kiri Menuju kamar atas Kamar anak Dibuat dengan ketinggian 2,5 meter Untuk mengakomodasi Lantai 2 Sebagai kamar anak Kedua Dengan tangga unik Zigzagnya Bisa kalian lihat ya Tangganya Oke begitu saja Ya teman-teman Begitu saja Desain dari rumah Low budget Yang saya desain Oh ya Untuk RAB nya Saya belum sebutkan Anggarannya itu Di kisaran 150 juta Tetap Bagi kalian yang mau Lihat Bisa lihat di deskripsi Jika ada pertanyaan Ide Saran Dan Komen Bisa tulis di Kolom komentar Jangan lupa Like dan subscribe Channel kita Sampai jumpa Di video selanjutnya Bersambung Jika kita Sampai jumpa Jika kalian Sampai jumpa Jika kalian Sampai jumpa -jika Jika kalian